Bagaimana kah nasib Indonesia setelah berada di tangan pemimpin baru yaitu Prabowo Subianto Apakah Indonesia akan lebih baik atau malah sebaliknya Ternyata sebelumnya hal ini sudah diramalkan oleh Prabu Jayabaya Lantas bagaimana ceritanya, tonton sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu, Rahayu, Rahayu Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke IKN yang telah diresmikan pada tahun 2024 Mengundang perhatian banyak pihak Termasuk mereka yang percaya pada ramalan-ramalan masa lalu Salah satu ramalan yang kembali muncul yaitu Ramalan Prabu Jayabaya Seorang raja legendaris dari Jawa yang dikenal dengan visinya tentang masa depan Nusantara Dalam ramalan yang ditulis pada Serat Musasar dan Serat Jayabaya Terdapat beberapa bait yang diakini meramalkan nasib Indonesia Setelah pemindahan ibu kota ke IKN atau Ibu Kota Nusantara Lalu bagaimanakah isi ramalan tersebut? Beginilah nasib Indonesia setelah pemindahan ibu kota ke IKN menurut Ramalan Jayabaya Ramalan Jayabaya juga menyebutkan bahwa setelah pemindahan ibu kota ke IKN Kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia akan mulai berkurang Dengan sistem baru yang mulai diterapkan terutama pada basis digital Korupsi di tingkat pemerintahan akan sulit dilakukan Hal ini diharapkan dapat memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Sehingga masyarakat dapat tersenyum kembali Salah satu ramalan Jayabaya menyebutkan bahwa Indonesia akan memiliki pemimpin mandiri Yang tidak lagi menjadi boneka atau wayang Pemimpin kali ini akan memerintah tanpa dikenalikan oleh pihak asing Atau kekuatan yang bersembunyi di balik layar Setelah pemindahan ibu kota ke IKN dan ketika memasuki tahun 2025 Indonesia diprediksi akan memasuki masa Dimana pemimpinnya memiliki kemandirian penuh dalam mengambil keputusan Sehingga mampu membawa negara Indonesia ke arah yang lebih baik 3. Rakyat tidak mudah diadu domba Dalam ramalan Jayabaya disebutkan bahwa di masa lalu Khususnya sejak tahun 1997 Indonesia berada dalam masa dimana pemerintah dan rakyatnya mudah diadu domba oleh pihak tertentu Hal ini menyebabkan konflik internal Baik antara institusi pemerintah maupun pada kalangan masyarakat Misalnya yang pernah terjadi yaitu perseteruan antara Polri dan KPK Dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu Setelah perpindahan ibu kota ke IKN Indonesia akan memasuki masa dimana pemerintah dan rakyatnya Tidak lagi mudah diprovokasi atau dipecah belah Pemerintah dan rakyat bisa hidup damai dan makmur Sehingga kita semua bisa hidup dengan penuh kesejahteraan 4. Pemerataan Penduduk Perpindahan ibu kota ke IKN Kalimantan diperkirakan akan memicu pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia Pulau Jawa yang selama ini penduduknya sangat padat Akan mulai mengalami pengurangan Seiring dengan perpindahan Sebagian penduduknya ke Kalimantan Sehingga hal ini akan membawa perubahan dalam struktur demografi dan ekonomi di Indonesia Menurut Ramalan Jayabaya Setelah hal itu terjadi Indonesia akan mengalami peningkatan dalam ekonomi Indonesia akan menjadi negara yang maju dan rakyat hidup sejahtera 5. Kembali pada jati diri dan budaya asli Sejak era reformasi Masyarakat Indonesia Termasuk para pemimpin negara Cenderung terbawa oleh budaya asing Baik yang berasal dari barat maupun timur tengah Mereka lebih suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan budaya asing Bahkan budaya sendiri dilupakan Namun menurut Ramalan Jayabaya Setelah pemindahan ibu kota ke IKN Indonesia akan kembali pada keluhuran budaya asli Yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu Ini akan menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia Untuk memperkuat identitas dan jati diri sebagai bangsa nusantara 6. Penegakan hukum dan ketahanan pangan Menurut Ramalan Jayabaya Dua aspek utama yang akan menjadi fondasi menuju kemakmuran adalah Penegakan hukum yang lebih baik dan ketahanan pangan Hal ini penting untuk diperhatikan Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar Namun jika tidak dimanfaatkan oleh orang yang baik dan benar Maka hanya sia-sia Setelah perpindahan ibu kota ke IKN Indonesia akan semakin menata sistem hukum dan memperkuat sektor pertanian Yang akan menjadi penopang utama kesejahteraan bangsa Sehingga seluruh rakyat akan hidup damai dan makmur 7. Disegani Budaya Asing Ramalan Jayabaya menyebutkan Bahwa setelah perpindahan ibu kota ke IKN Dan pelantikan pemimpin baru Indonesia akan menjadi negara yang semakin disegani oleh bangsa asing Hal ini terjadi karena pemimpin tersebut mampu memimpin rakyat dengan baik Sehingga terciptalah keselarasan atau hubungan yang harmonis Antara rakyat dengan pemerintah Dengan kemakmuran dan kesejahteraan yang semakin meningkat Indonesia akan dihormati dan diakui di kancah internasional Lalu negara-negara lain mulai mendekat dan ingin menjalin hubungan erat dengan negara Indonesia Itulah nasib Indonesia setelah pemindahan ibu kota ke IKN Menurut Ramalan Jayabaya Walaupun Ramalan ini bersifat spekulatif Namun dapat memberi gambaran optimis tentang masa depan Indonesia setelah pemindahan ibu kota Jadikan Ramalan ini sebagai penyemangat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik Karena semua kembali pada usaha dan kerja keras bangsa ini Demikian info yang bisa saya sampaikan Apabila masih terdapat banyak kesalahan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika Anda punya pemikiran lain Berikan pendapat Anda di kolom komentar Untuk Anda yang tertarik dengan video lainnya Silahkan tonton dan nikmati videonya Hanya di GOP Production Pastinya lengkap Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton